Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman semuanya dimanapun saat ini anda berada pecinta bitcoin pecinta crypto currency khususnya di bitcoin kita coba untuk melihat bagaimana perkembangan terakhir di bitcoin saat ini atau dari beberapa bahkan dari dua bulan terakhir terlihat terus menurun hingga di 21.880 dalam satu bitcoin dihargai 21.873 karena ini di titik rendahnya dari beberapa bulan terakhir sampai mencapai titik rendahnya apa yang terjadi di sana kita lihat dari sisi historinya dari sisi candlestick yang terbentuk kita melihat di time frame dailynya ya perhatikan di time frame dailynya setelah melewati fase konsolidasi kemudian break out kuat di sana ya setelah melewati fase konsolidasi kemudian break out dan terus bergerak turun kalau kita lihat dari levelnya cukup jauh juga di sebelah bawah kalau kita flashback ke bawah ke belakang maka ini cukup jauh cukup jauh untuk level psikologi yang tidak yang disentuh ya karena kecenderungan yang terus kuat turun ini maka kita jadikan ini sebagai level yang terdekatnya kalau kita naikkan lagi di time frame weekly ya di time frame weekly ya sama hanya dengan time frame yang daily ini tidak ada level psikologis yang yang cukup kuat di sana sehingga kita tetap menggunakan yang terdekat kita pakai yang daily dulu trading yang lebih pendek kita lihat yang kemarin dua hari yang lalu momentumnya kuat sekali ya bergerakan yang sangat-sangat kuat kemudian masih diikuti yang satu hari kemarin hari ini bagaimana potensinya kita lihat yang kemarin sudah mulai ada penurunan kekuatan sudah mulai loss momentum dengan penolakan yang ada sehingga kita bisa manfaatkan nanti untuk koreksinya untuk naiknya ya dimana kita menempatkan posisi kita ya di satu hari kemarin pergerakan cukup pendek ya bahkan pendek sekali dibanding dengan di dua hari yang lalu ya ini cukup pendek sehingga pergerakan nanti kemungkinan ya masih cukup pendek juga kita bisa manfaatkan peluang untuk buy dan sellnya kita bisa manfaatkan peluang buy dan sellnya disana ini kita bisa gunakan buy stop atau buy saja disana boleh ya ini kita bisa gunakan disana buy stop di harga 22.483.44 ini bisa kita gunakan buy stop yang terdekat disini target yang terdekat tidak usah jauh-jauh dulu ya kita targetkan disini karena kita bermain pendek jangka pendeknya ini kira-kira pergerakannya berapa ya sekitar 76.431 poin ya cukup kita ambil kalau kita ambil dari ini ya sekitar 78.000 78.342 cukup untuk satu kali transaksi ya di jangka pendek ini atau di detrading kemudian untuk sellnya kita tempatkan di sisi bawahnya setelah breakout kita baru masuk posisi sell ya sell stopnya disini di 21.260.54 ingat ini bukan swing bukan untuk jangka panjang meskipun big point bisa saja kita menggunakan trading harian targetnya dimana nanti ya untuk sell stopnya ya targetnya kita mungkin bisa sesuaikan yang di atas ya jarak yang di atas untuk memudahkan kita taking profit atau setidaknya kita bisa monitor dan sudah melewati harga 20.783 ini cukup dekat dari sana 51.000 ya kita bisa ukur jaraknya seperti yang di atas jarak seperti ini pun boleh kemudian tarik ke bawah nanti akan ketemu target kita nah karena cukup cukup dalam sehingga kita naikkan di H4 dulu di H4 juga masih cukup dalam ya kita bisa gunakan di D1 ya untuk melihat nanti kira-kira jaraknya sejauh mana kita bisa tarik garis ke bawah atau kita biasakan dengan target kita berapa setiap transaksi dalam Bitcoin ini masing-masing punya batasan punya dasar sendiri-sendiri untuk menentukan dimana berapa dan bagaimana mengambil profitnya kemudian ketika dia bergerak naik kita ambil yang terdekat dulu yang terdekat dulu kita lihat untuk dominanya kita lihat disini nah yang di tengah atau posisi retracementnya yang dekat disini nanti kita uji di levelnya di harga yang di atas ini untuk target ini di Rp23.256 ini kira-kira mampu tidak melewati kalau mampu melewati dia akan berusaha untuk mendekati level retracementnya akan mendekati retracementnya di Rp24.432 breakout disana dia akan mulai bergerak naik kita bisa manfaatkan dengan mengambil posisi baik dengan target nanti mendekati level di atasnya lagi dan seterusnya mengingat di time frame yang besar ini sudah mulai ada penolakan sudah mulai ada pengurangan kekuatan sehingga ada potensi untuk nanti koreksi sementara low-nya dari yang kemarin dan hari ini sudah terlihat juga ada kenaikan dari low-nya ini sudah mulai bergerak ke atas sehingga ada potensi untuk naik untuk ada potensi untuk koreksi karena trendnya kuat turun mudah-mudahan ini bisa sedikit membantu kalau ini menggunakan day trading cocok buat teman-teman yang suka dengan bitcoin silahkan dimanfaatkan jika teman-teman bagian dari seorang swinger maka tentu bisa membuat satu pemetaan tersendiri karena jaraknya cukup panjang kita bisa menentukan lebih jauh dengan target dan resikonya terima kasih teman-teman semuanya ini yang bisa kita sampaikan silahkan diperhatikan silahkan skip jika ini tidak sesuai dengan gaya trading teman-teman semuanya terima kasih selamat pagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam profit dua arah selamat menikmati